Intro Maya Estianti tak bisa menahan rasa gemasnya sendiri terhadap ketiga anaknya Al El dan Dul Saat mereka masih kecil Ia pun membagi kegemasannya itu di akun instagramnya pada Sabtu 25 April 2020 Ya ampun jaman-jaman ini jaman ketiganya kalau berantem bisa cakar-cakaran Bisa pukul-pukulan smackdown Kadang kalau berantem parah sampai kadang ada yang berdarah dikit bergerak cakar-cakaran Tidak bisa mengenang masa kecil ketiga buah hatinya itu Istri Ilan Musri ini teringat bagaimana Al El dan Dul panggilan ketiga anak dari pernikahannya dengan Ahmad Dhani itu Kerap harus berteriak untuk memisahkan perkelahian itu Saking teriakan ibunya gak didengerin akhirnya aku cuekin aja Terus pada nangis sendiri yang capek sendiri Terus berhenti sendiri tetap kangen bawa kejutnya Mereka masa kecil ucapnya Ia tersentuh masa kecil mereka yang hanya sempat ia lalui sebelum mereka remaja Lantaran konflik yang ia alami bersama mantan suaminya itu Bahkan ia pernah harus lompat pagar ke rumahnya sendiri di pondok indah lantaran tidak diperbolehkan Ahmad Dhani Hanya untuk merayakan ulang tahun Al Foto yang dibagikan ini pemberian Anyway, yang tengah itu cius amat sih doanya Kata Maya mengomentari Dul Ketiga anak Maya ini cukup lama berpisah Kecelakaan mobil yang menimpa Dul jelannya dan menewaskan tujuh orang itu menjadi jalan anak-anak kembali kepadanya Sejak saat itu mereka lebih sering tinggal di rumah ibunya ketimbang di pondok indah Mereka mendukung ibunya untuk menikah lagi Saat menikah dengan Irman Musri pada Oktober 2018 Di Masjid Jami, Tokyo, Jepang Ketiga anak yang berencet luasa itu banjir air mata bahagia Melihat ibunya kembali mendapatkan pendamping Terima kasih telah menonton! Terima kasih.